Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini. Pada kali ini saya akan memberikan beberapa anime yang telah tamat tetapi dilanjutkan oleh pengarang lain. Anime merupakan tontonan favorit banyak orang. Dari anak-anak maupun dewasa sangat menyukai tontonan gambar yang berwarna ini. Tahukah kamu ada beberapa anime yang sudah tamat namun peredaran anime tetap dilanjutkan. Tetapi yang melanjutkan anime tersebut bukan dari pengarang aslinya, melainkan dari pengarang lain yang tidak kalah menarik. Berikut ini beberapa anime yang sudah tamat namun dilanjutkan oleh pengarang lain. Yang pertama, Boruto, Naruto Next Generation. Baru-baru ini para penggemar anime kembali dihibur dengan kemunculan dari sejalan lanjutan Naruto yang berjudul Boruto, Naruto Next Generation telah menghadirkan chapter pertamanya lewat publikasi Wakely Sonic John edisi 23. Kisah petualangan ninja legendaris yang telah bertahan selama 12 tahun tersebut tamat pada tahun 2014. Tentunya kehadiran kelanjutan kisah para ninja desa Konoha dalam wujud Boruto sudah dinantikan banyak face Naruto di seluruh dunia. Namun, bila kamu merupakan salah satu penggemar Kishimoto, seorang pengarang Naruto, tentu kamu akan bertanya-tanya saat membaca chapter pertama dari kisah Boruto. Kok gambarnya beda ya? Tidak seperti biasanya, tidak sama dengan serial Naruto sebelumnya, itulah beberapa pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan tersebut mungkin akan muncul dalam bebenakmu ketika menemukan perbedaan yang jelas dalam gambar Boruto. Selepas menamatkan serial Naruto pada 2014 lalu, Masashi Kishimoto menanggalkan bahwa dia tidak akan membuat lanjutan dari serial manga Naruto. Itu disebabkan Kishimoto ingin fokus menggarap serial manga baru bergenre skin fiction yang diharapkan dapat melebih kepopuleran Naruto. Waduh, kalau begitu siapa yang mengerjakan proyek Naruto? Itulah mungkin pertanyakan yang sering banyak orang muncul. Serial Boruto dikerjakan oleh tim yang dengan dua orang tokoh sentral, yaitu Ukyo Kodeichi bagian cerita dan Mikio Ikimoto bagian gambar. Kodeichi sebelumnya merupakan penulis novel Naruto Hiden. Kisah Naruto dalam bentuk novel sedangkan Ikimoto adalah asisten Kishimoto sendiri yang membantunya dalam menggarap manga Naruto. Dalam tim tersebut, Masashi Kishimoto bertindak sebagai supervisor baik kedua Ikimoto dan Kodeichi. Namun setelah terbicara cat terpertama dari Boruto, Faze memberikan reaksi beragam. Ada yang memuji artwork Ikimoto yang khas dan berbeda dengan gaya Kishimoto. Namun, tak sedikit juga yang kecewa. Mereka yang kecewa bahkan membandingkan secara head-to-head karya Ikimoto dengan Kishimoto, terutama pada desain karakter Naruto dan Hinata. Sebagian mengatakan gambarnya jadi mengerikan. Sebagian mengatakan gambar Ikimoto kurang hidup. Sebagian lainnya bahkan menginginkan bila bukan Kishimoto yang mengambar serial Boruto lebih baik tidak usah sekalian dilanjutkan. Menurut mereka, bila dipaksakan malah akan merusak image dari karya legendaris selama 15 tahun tersebut. Sebenarnya, reaksi fans yang seperti itu mungkin sudah diprediksi oleh Masashi Kishimoto. Karena memang telah beberapa kali terjadi ketika sebuah manga yang sudah mendapat tempat khusus di hati para penggemarnya, kemudian kisah manga tersebut dilanjutkan oleh yang bukan pengarang aslinya. Maka kekecewaan yang muncul itulah yang membedakan antara komik Jepang dengan komik Amerika. Di Amerika, DC dan Marvel memiliki beragam komikus untuk satu karakter yang sama. Walau gambar dan artwork dari karakter tersebut tidak berbeda, namun para penggemar komik Amerika tetap dapat menikmati membacanya. Yang kedua, Dragon Ball GT Mirip seperti Boruto, Naruto Next Generation, serial Dragon Ball GT juga tidak dibuat oleh pengarang aslinya, Akira Toriyama. Serial yang hanya tampil dalam bentuk anime ini, merupakan produksi tim Toy Animation dengan menggunakan karakter-karakter Dragon Ball milik Akira Toriyama. Kisahnya sendiri didesain terjadi setelah kisah Dragon Ball Z. Toriyama sensei menyebut serial ini sebagai slide story dari kisah asli Dragon Ball, yang bisa berarti memiliki universe yang berbeda dengan kisah Dragon Ball sebelumnya. Sama seperti kisah dalam movie, terutama versi live action Dragon Ball Evolution. Kisah dalam Dragon Ball GT memang sedikit berbeda dengan dunia Dragon Ball sebelumnya. Salah satu contohnya adalah Pegeta yang sempat tampil dengan rambut yang dipotong di bagian atas dan berkumis, serta Kurilin yang memiliki rambut juga kumis. Selain ini pun kemudian menuai kritik dari banyak pihak. Tidak hanya para penggemaran Dragon Ball, bahkan anime Neo Network menyatakan bahwa pertahunan dalam serial ini adalah seperti senam anak-anak. Dia menyebutkan bahwa lawan-lawan Goku dan kawan-kawan dalam serial sebelumnya jauh lebih hebat daripada yang mereka hadapi dalam Dragon Ball GT. Tak heran anime ini berumur pendek, hanya tayang sebanyak 64 episode selama tahun 96 hingga tahun 97. Kegagalan Dragon Ball GT semakin diperkuat ketika serial baru dari manga populer ini hadir. Dragon Ball Super, kisah Dragon Ball Super yang berlangsung setelah pertarungan Goku, Piccolo, dan kawan-kawan melawan Bu, membuat alu kisah dalam Dragon Ball GT menjadi seakan tidak pernah terjadi. Apalagi dalam serial terbaru ini, Akira Toriyama turun langsung dan terlibat dalam pengerjaannya. Dapat ditebak bahwa Dragon Ball Super akan lebih disukai para fans dibanding Dragon Ball GT. 3. Doraemon Setelah dua manga Fujiko Fujio memutus untuk berpisah pada tahun 1987, disusul meninggalnya Fujio F. Fujio, Fujiyomoto Hiroshi pada tahun 96, kelanjutan kisah Doraemon sempat menghadapi dilema. Keverjian Fujio F. Fujio menyisirkan sebuah tanda tanya besar, bagaimana akhir kisah robot kucing di masa depan tersebut. Ketika itu akhirnya Fujiko Pro pihak memegang hak cipta alis karakter Doraemon, kemudian memutuskan bahwa Doraemon belum akan tamat dalam waktu dekat. Pangga Doraemon sempat berhenti saat itu selepas meninggalnya Fujiko F. Fujio. Fujiko Pro pun melahirkan banyak anime movie tentang Doraemon, untuk memenuhi kerinduan para penggemar akan robot kucing kesayangan mereka. Hingga pada tahun 2015, lahiran serial baru berjogel Doraemon Plus, yang mengandung cerita-cerita baru dan belum pernah ditampilkan dalam episode manga sebelumnya. Manga terpisah Sokagukan ini kemudian disusul dengan kehadiran anime dan movie terbaru Doraemon sepeninggal Fujiko F. Fujio. Film layar lebar Doraemon terus diproduksi hingga kini. Tentu saja seluruh seri terbaru Doraemon tersebut, baik manga, anime, maupun movie, bukan merupakan karya mendiang Fujiko F. Fujio. Walau begitu, duit Fujiko Pro dan Sokagukan produksi dan memproduksi Doraemon Plus mendapat sambutan positif dari fans. Bahkan movie Doraemon selalu ditonton banyak orang, termasuk salah satu box office tahun 2004 selalu Stand By Me Doraemon. Berbeda dengan Boruto dan Dragon Ball GT, Doraemon cukup mampu memuaskan para fans. Walau bukan pengarah asli yang membuatnya, bisa jadi itu karena karakter maupun cerita Doraemon yang tidak terlalu rumit dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Banyaknya penggemar dan demi mengenang karya-karya fenomenal Fujiko F. Fujio, di Kanagawa kemudian didirikan museum Fujiko F. Fujio, di dalam museum yang membuat berbagai barang peninggalan Fujio F. Fujio ini. Para pengunjung dapat menikmati berbagai desain dan perlengkapan Doraemon seperti dalam manga maupun anime. Dengan itu diharapkan agar masyarakat Jepang dan juga masyarakat dunia tidak akan pernah melakukan sosok kucing robot menyuka Doraeki tersebut. Itulah beberapa anime tamat tetapi dilanjutkan oleh pengarang lainnya. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.